Intro 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 Wah Gila Pas banget nih, lagi ngantuk kan kelihatannya Ini lagi begini Oh gak ngantuk? Bukan nih, belusukan Oh Kayaknya lagi ngantuk Gantuk, ngantuk ya Minah? Pas banget nih aku mau kasih kopi Buat kamu Baca tumben banget ngasih kopi ke Bangke Ya kenapa emang? Gak sabar nih pasti Ini gak ada racunnya kalo gak percaya Cek aja di CCTV, tapi kalo CCTVnya gak direkayasa ya Hehehe Taruhnya disini Terus? Tolong di edit ya Ini yang kopi kesukaan Bangke tuh, kopi item Engga, gak suka kopi item Kenapa emang? Sukanya kopi itu Yang di Jawa Timur Kopi apa? Kopi Pah Hehehehe Aku juga suka Aku juga suka Ini kopi Kopi itu Bangke kan gak suka kopi-kopi panas gini Asam lambung Ya kopi Ya namanya kopi Kopi mah pasti panas Kalo gak panas? Ada ya kopi yang ini kan manis Oh iya kopi Hehehe Salah Ini kan coba dulu nih Iya Kok salah setup Gimana rasanya? Katanya manis Ini pahit Ya kopi mah pahit Yang manis kan janji pemerintah Haa Itu nanti ratunya Itu Sudut Sudut Amanya kita kebanyakan materi Jadi suka lupa-lupa Iya Pahit banget ya Udah gak apa-apa yang penting enak Aman kan? Tapi kok gak enak di tenggorokan Ada kopi yang enak Apa tuh? Kopi jadi ikat om partai Hehehe Langsung ada orang ya Hehehe Kita harus siap-siap Soalnya bintang tamu kali ini tuh luar biasa Tapi ngeri tau baca sekarang itu kopi-kopi gini, kan lagi banyak rame-rame ngomongin tombol kopi Emang iya ya? Iya Bos, bos ketuk Enggak, soalnya tadi udah ngomongin kopi kurang kalo gak ada paper bag-nya Hahahaha Taruh disini biasanya Ini yang kita butuhkan Iya Terus nanti kayak Oh enggak, enggak tau ya Mas suka kopi? Enggak Tadi katanya mau kopi juga Enggak, saya cuma bawain paper bag doang tugasnya Oh Tapi kan mas kan mengkopi bapaknya? Wih Gayanya, gayanya Enggak, saya gak masuk gorong-gorong Hahahaha Kalo itu kalo masuk gorong-gorong, seruan siapa? Hah? Hahaha Yaudah kayaknya kalo yang masuk giring-giring Iya Hehehehe Ketawa doang kerjaannya Ketawa doang kerjaannya lo Clarifikasi dong Hehehe Kan anak-anak nunggu Akhirnya kan bacos sama bangke yang dituduh Bacos sama bangke yang dituduh Bacos sama bangke yang dituduh Gak, ini kenapa ya? Kayak acaranya sendiri tuh suruh klarifikasi kayak gitu Kan anak-anak gak kayak gitu Yaudah stand up lu stand up, stand up Stand up deh, coba Kan videonya berada katanya sekarang kata omong lucu banget Katanya gini Wuh! Peace Biar pikiran rakyat Oh iya setelah Agak sendal Agak sendal Hahaha Atasnya rapi, bawahan tetep sendal Siapa bintang tamu kita kali ini? Gak tau sih Duh! Katanya bintang tamu kita kali ini ada nyangkut pau dengan kopi Wah, penjual kopi berarti Penjual kopi Starling, Starling Duh kopi Starling Tapi kok dari namanya sih bukan penjual kopi keliling ya? Gak, ini nih orang kamerun Oh kamerun Itu oh Oh beda? Oh bukan Bukan Siapa ya? Punya kak, anak kecil Apa dia? Oto 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 Hahaha Kita beraninya disini ya, pas ada orangnya diem ya Pas aja kita panggil ya Iya, ayo Ini dia, selamat datang di PDP Podcast dengan Pengacara Ayo Siapa yang masih motoran atau aktivitas odor tapi gak pakai sunscreen? Hati-hati radiasi sinar UV loh Kalau terlalu berlebihan berpotensi menyebabkan kanker kulit Nah buat ngelindungin kamu semua dari jahatnya sinar UV Cobain deh effortless sunscreen SPF 50 dari Kim Skin ini Ini produk lokal Indonesia yang nilai SPF 50 nya teruji di lab Teksturnya ringan, cocok untuk semua jenis kulit, cepat meresap dan nyaman Finishnya glowing dan gak ngedempul di wajah Buruan cobain Sebelum kita panggil bintang tamu kita hari ini Saya ada informasi yang super penting Buat semua orang yang mau bahagiain pasangannya Ini dia koleksi berlian yang super cantik dari Diamond Pavilion Diamond Pavilion menjamin semua berliannya tersertifikasi dengan kualitas warna F dan kejernihannya VVS Harganya kompetitif dan jaminan beli kembali yang super kompetitif Kamu bisa dapetin salah satunya di Neo Soho Jakarta Dan bisa melayani transaksi online ke seluruh Indonesia Diamond Pavilion dari Semaruh Santara Membuat semua pencapaian kamu menjadi tidak akan pernah terlupakan Selamat datang untuk Bapak Oto Hasibuan Ganteng banget Cincin cincinnya mana nih? Beda orang ya? Beda orang ya? Kata Pak Oto apa tadi? Apa? Emang itu orang ya? Tidak! Mantap Emang Bapak gak suka juga berenang sama dua cewek Diajarin dong saya dong Belum tau caranya jadi kita cari Silahkan Pak silahkan Nah ini yang lagi rame-rame soal kopi tadi ya mas Iya Jadi Pak Oto ini penjual ini ya kopi keliling Pak Jadi apa kabar Pak Sidida? Baik-baik Sianida gak baik? Sianida tetap berat cuy Sianida itu baik-baik aja Yang gak baik-baik yang menggunakan Menggunakan Ken yang gak baik penetapan hukumnya Pak Kan belum jelas ini Yang baiknya dimana tuh? Nah saya mau tanya Bapak ini Nah biar yang diserang Pak Oto aja Iya Kita susah datang ke sini tapi lagi mencuat lagi Pak ini harinya Pak Bapak termasuk bangga gak sih Pak? Lah kan akhirnya banyak orang yang men-support Ya yang dulunya gak di-support ya Pak arahnya ya Bangga sih gak cuma senang Ya Senang MBI Dan itu kan dari tahun berapa itu Pak? Kasus 2016 Itu kasus tahun 2016 Ya 7 tahun Jadi waktu itu sebenarnya juga udah seru banget sih ya Seru banget ya Bahkan pada waktu itu sampai saya dikasih toko fenomenal Karena dianggap waktu itu kan 90% hampir itu Anggap itu Jessica itu bersalah ya kan Karena apa? Karena memang sumbernya kan dari satu pihak dari kepolisian TV menyebarkannya kan berita-berita dari kepolisi gitu kan Nah tapi setelah kita menjalankan kasus itu Mulai terungkap ya Saya ingat sekali itu di sidang ke-19 gitu ya Karena sidangnya kan 31 kali Dari pagi sampai malam lagi itu Nah akhirnya masyarakat mulai menilai bahwa Ternyata Ada hal-hal yang jangkal di dalam perkara itu Yang paling berisik sebenarnya ini paling penting memang buat pelajaran buat kita ya Ini paling fundamental di negeri kita ini Kalau ada orang mati Karena tidak wajar Tiba-tiba orang mati gitu Kan gak mungkin kita bisa tahu sebab matinya dia Kalau tidak di otopsi Itu prinsip dasarnya gitu Ya kan Nah kasus ini Jadi siapa Myrna yang meninggal ini Tidak di otopsi sama sekali Dia hanya diambil sampel dari lambungnya saja Dan yang paling prinsip adalah Setelah dia meninggal 70 menit setelah dia meninggal Diambil itu cairan lambungnya Di periksa di Laprim Porri Oleh Lapulotrim Porri Mabes Porri mengatakan Tidak ada cyanida Negatif Jadi coba kalau kita minum tadi kopi Ya kalau katanya di dalam kopi itu ada cyanida Maka tentunya di dalam perut kan harus ada dong cyanidanya Nah 70 menit paling fresh nih 70 menit Gak ada cyanidanya Nah itu yang paling mendasar Nah kedua kesalahan fatal adalah Tidak lakukan otopsi Kalau diambil sampel saja Gak tahu sebab matinya dia Nah yang paling menyuruhkah lagi ya Bayangkan saya bilang bahwa Jangan-jangan pada waktu itu Nirna ini sedang hamil Karena dia baru kawin Tapi karena tidak ada otopsi Gak diketahui sebab matinya dia sekarang Nah jadi itu sebabnya Bagaimana suatu kasus Kalau orang ada pembunuhan kan harus ditentukan dulu Orang ini mati karena apa Karena peluru atau dicaya atau tidak Kalau sebab matinya tidak diketahui Tidak ada case Jadi itu sebabnya di seluruh dunia Orang mengatakan bahwa No otopsi no crime Termasuk juga Krishnamurti Sebagai direkturnya pada waktu itu Mengatakan Kamu Pak Idy Salihin Kamu harus model diotopsi ini Kalau tidak diotopsi No otopsi no crime Ini kasus ditutup Nah akhirnya Ayahnya Nirna itu setuju Dibawa lamanya ke rumah sakit Setelah tiga hari kan Di rumah duka Setelah sampai di rumah sakit Eh ternyata gak diotopsi Itu persoalannya Saya tanya kepada dokternya Dokter Selamat di persidangan Pak Selamat Sedara otopsi enggak Dibilang tidak Ada rekamannya lengkap Kenapa Pak Selamat tidak otopsi Atas permintaan polisi Nah disitulah misterinya Maaf saya potong Itu waktu itu Pak Selamat lagi ulang tahun Pak Pak Selamat 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 Emang namanya? Dokter Selamat Oh dokter Selamat Ini lagi fokus lu ke Jessica Iskandar Jessica Iskandar Sama aja lu Bisa orang dari tadi Pak Beda Beda Nah akhirnya kan Ayahnya berjalanlah Long story short Di dakwa bersalah Jessica Kemudian Sekarang ketika viral lagi Banyak saya lihat Ada beberapa Apa namanya lawyer-lawyer Atau Advocate yang membuat aliansi Untuk mendukung Ini dibuka kembali Pak Iya Jadi memang ini persoalannya begini ya Ini sama dengan kasus kesen Kondarkarta Orang selalu berpikir Ini kan kasus kan sudah selesai Sudah dia di pengembalian negeri Pengembalian tinggi Makam Agung sampai PK Terus Pak Oto mau apa lagi? Kan begitu? Nah kebetulan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada Putusan mengatakan bahwa PK itu bisa lebih dari satu kali Itu poin utamanya Nah kemudian setelah terungkap di Netflix itu Baru orang sadar Berarti selama ini kita gak tau dong apa yang terjadi Tapi setelah mereka nonton Netflix Timbulah rasa keadilan mereka Kemudian mereka berbondong-bondong Kontak kita Saya ini kan ketua umperadi Saya punya cabang itu 186 cabang Saya ketua penasehat di IKD juga Punya cabang 146 Jadi ribuan mereka Hampir 70 ribu itu kontak kita gitu loh Saya bilang Mas kalau kalian ikut semua Wah kami senang banget Tapi gimana caranya? Jadi Ya rame ya Rame banget Iya Jadi akhirnya Ya kita pikir ya udahlah Karena banyak orang simpati Ya kan? Solidaritas Ya seperti partai Mas Keseng Solidaritas Masuk Pak Masuk Makasih Makasih Jadi ini solidaritas nih Solidaritas mereka Yang katakan kami tidak hanya mau dukung Tapi betul-betul kami menjadi kuasa Jadi kita buatlah aplikasi Di akulasi itu sekarang udah baru kita berapa hari Udah langsung berapa ribu disitu Mendaftar Tapi ada juga yang datang Teken Datang ke Jakarta Teken semua Nah akhirnya semua cabang-cabang Buat Teken Tentang Kekuasa Kita Teken semuanya Karena kita tanya Jessica Jess kamu mau gak? Wah bukan gak mau Saya terima kasih banget Dia bilang yang penting Om Oto mau gak? Ya saya pasti mau juga Karena ini bukan kasus saya lagi Ini udah kasus wangga Indonesia Karena saya bilang Ini kasus sudah ditanyakan di Netflix Seluruh dunia nonton ini Mas Seluruh dunia nonton Jadi kalau ada yang tidak baik dalam negeri kita Kan gak baik juga Iya Nah kemudian Berarti gak baik pak ya Di negeri kita ini gak baik pak Makanya Ada Mas Gibran mungkin yang berbaiki nanti Betul Ada Mas Gibran yang berbaiki Pak Prabowo gak pak? Pak Prabowo sama-sama dong Ya lebih jelas Ya lebih jelas Terus Kenapa dari dulu gak dibikin Netflix aja pak? Iya Kenapa itu 7 tahun dulu ya Dan saya juga kaget Waktu itu Netflix tiba-tiba datang kan Jadi waktu itu Datang Assalamualaikum saya Netflix Hahaha Jadi waktu itu Saya dihubungi oleh sutradaranya Namanya Rob Kalau gak salah Dia kan petualang Bukan petualang lah ya Sutradara yang melangleng buana Untuk kas dokumenter Mulanya saya gak Cuekin aja waktu itu Karena saya gak Ini film Mau film Bisnis gitu ya Akhirnya diakinkan saya Ya enggak Dikatakan ini dokumenter Nah Terus saya pikir Kalau dokumenter Kan saya yakin Kilian saya ini gak bersalah Yang penting Dokumennya lengkap Dibuat secara hukum Jangan ada ditambah-tambah gitu Jangan ada dikurangi Nah akhirnya Saya setuju Nah Semua diwancarain Saya diwancarain Semua juga Pihak Ya Jadi akhirnya Jadi lah itu Nah Waktu mau nonton Terus tengaja Saya Dua hari sebelumnya Saya zoom sama dia Saya bilang Boleh gak saya nonton dulu Netflixnya Karena saya takut Gimana nanti Dia bilang Terus dia dengan janji Gak boleh Ini Gak boleh Ini adalah karya jurnalis Apapun teradanya Anda harus terima Ini fakta Padahal Pak Oto mau Ngedit di bagian main goleb Ternyata maunya di KAA Ini trauma ya Mak Bapak mau hubungin timnya Bukan minta di cut kan Pak Enggak kan Itu karya loh Pak Sabar Bacat Sabar Bacat Sabar Bacat Itu juga kurang tajem kok yaa katana kurang tajem kok di cut yang cut tuh tajem pak tapi puntan ini mas saya kepo kan ini kan kasusnya besar viral banyak orang yang konsentrasi disitu bayarannya gede gak sih pak saya seterusnya ngaja saya ini pro bono pro bono itu maksudnya tidak dibayar 1 rupiah pun di kasus ini? itu jadi terkenal kan mbak banyak kasus dari yang lain tetekinya datang karena ikhlas 7 tahun lho 1 rupiah pun kita gak dibayar 7 tahun yaa dengan tim saya juga gak dibayar even 1 penny paling gak dikasihnya kalo kita bikin peluede malam hari ibunya datang bawa bubur itulah yang diberikan pada kita tapi kalo ada yang masalah hukum bisa langsung ke pak Oto gratis gak usah coba kasih bubur tapi yang diaduk ya apa yang diaduk apa supaya gak diaduk buburnya kemarin saya ke Maranatha di urusas Maranatha Bandung ribuan orang nih kasus saya pikir saya diundang hanya untuk 100 orang terus saya lihat 1500 orang di kampus bicara soal si Anida disana mereka langsung jualan namanya bikin copy pro bono hahaha 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 pro bono subiano hahaha itu gak nari kok pro bono hahaha gemoy kalo gemoy jadinya saya pelabowo cubianto please pak prabowo suruh bikin video kaya gini dong hahaha nah kebetulan kan beliau di TKN juga iya pulang-pulang luar semua kan minta foto nih iya boleh minta foto gini gak oh iya pak gini hahaha akhirnya gini semua nih hahaha langsung ada mohon segini semua hahaha ada video ada videonya nanti gak bohong saya ada videonya begini ada gini hahaha wah ternyata langsung menggelgar bandungnya ternyata semua jadi gini semua sukses ya jadi TKN sukses ya iya iya sukses sampe 100 omeh garpunya di gitun jadi dua itu loh bukan hahaha karena itu jangan-jangan pak otoni visioner hahaha akun ikas menjalani kasus ini supaya nanti jadi TKN hahaha jadi emang visinya dari 2016 ya hahaha bisa ini duitnya gak bisa disini kita dari yang nanti 2024 hahaha 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 paling bisa bukan hanya duit yang dapet ini yang dapet hahaha 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 aduh nah ini pak aduh profesi pengatilan itu kan berat lah gitu kan memang harus pengen tau lagi gak satu lagi cerita tadi apa apa itu kan baru humor tadi ini horror hahaha ada horornya ada horornya kalau orang lain tanya bilang kalau ada humor bisa jadi horor dari horor bisa jadi humor dan gitu jadi sidang itu jalannya itu kan gak ada gak ada bukti-buktinya jadi diambillah CCTV yang di dari coffee dari cafe oliver iyaa terus saya tanya di sidang pak ini CCTV datang dari mana di bilan dari oliver mana berita acaranya gak ada dan bentuknya sudah dalam bentuk flashdisk saya bilang kalau di sini kan ada CCTV pasti ada DVR nya dong di sini disimpan dong datanya iyaa nah saya minta tolong pak saya bilang sama hakimnya keluarin dulu DVR nya kita ambil dari situ dong dari original dari original ini kan gak tau kita dari mana-mana dia ambil dia bilang kosong nah DVR nya ini kosong saya bilang gimana di rekayasa CCTV ini kok iyaa kok kayak kenal kasusnya ya ini kok kok di rekayasa itu dihilangkan CCTV nya ya kayak gak asing kasusnya pak asas yang ini ya iyaa jangan itu jangan ya nah kemudian ditunjukkan lah di sidang-sidang ini hanya beberapa spot-spot aja gak semuanya bagaimana si barista menuangkan kopi di belakang gak jelas semuanya itu berapa lama dan sebagainya ya hanya yang dilihat memberatkan Jessica itu yang diambil ini kalau cerita ini ini lagi rekayasanya rekayasa lagi ahli kita itu kemarin waktu di sidang bilang ini dugaan rekayasa kemarin di poskes dia bilang saya hari ini bisa bilang bukan dugaan tapi memang rekayasa saya siap diperiksa tadanya jadi rupanya ini imponannya kita duduk disini ada spot ada channel dari sana kan kamera ada yang dari belakang nah saya gak tau persis yang di mungkin ini yang diambil dari depan atau dari belakang nih jadi kalau dari sini disorot ke sini ini ini yang diburamkan dengan tekniknya ada fixelnya dikurangin apa kata ada teknik-tekniknya lah gitu jadi waktu sore itu diburamkan sehingga disini terjadilah rekayasa itu terlihat terlihatlah tangan-tangan yang dikatakan tangannya Jessica ternyata itu seperti nenek lampir ternyata itu yang dimainkan bayangin itu bayangin itu seolah-olah dia melakukan apa jadi katanya kalau tadinya itu saya gak tahu menjelaskannya secara frame ya begini CCTV-nya itu yang ditujukan itu hanya segini doang gitu loh sehingga waktu disorot begini jadi kabung kayak ngezoom iya di zoom kalau zoom kan dia pecah kabung pecah waktu pecah disitulah dimainin makanya salah satu adegan kan dibilang katanya kan Jessica itu kan garuk-garuk selanak katanya garuk-garuk itu karena apa gatel gatel karena saya tidak padahal dia tuh pakai lejing katanya gini jadi kan biasanya ada perubahan pakai lejing kalau mau dia jongkok lihat gini kan nah gini nah ini ditarik sekali ini ini dia ulang-ulang ini ah di bumerang di bumerang di bumerang nah itulah dikatakan dia menggaruk-garuk jadi banyak sekali rekayasanya tapi waktu itu lejingnya motif koran atau motif gak usah ada emang lejing koran cinci ada kalau dibaca marah yang lagi pakai gitu bacanya pakai luda ya marah lah dia di bagian pahanya lagi iya iya di bagian ya sayang hahaha hahaha ada loh yang gitu pasang cinci lagi jalan nih pakai lejing koran ya kan terus ada orang tiba-tiba gini ci mtar ci mau baca ci hahaha jangan ada pelantikan gubernur gitu hahaha kan di koran pak ya kan ada di koran ya kan hahaha 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 tapi takutnya pada gak kebayang lejing koran tuh kayak apa ini lah ada tuh ada aduh ya Allah lucu banget dah aduh jadi abis ini bakal diterusin lagi nih iya jadi begini kan prinsipnya kan tadi pertanyaannya kok sudah ingkrah sudah selesai kok apalagi saya bilang kita kan hukum itu ada tiga tujuannya satu kemanfaatan satu keadilan satu kepastian hukum oke banyak orang berpikir supaya ini adalah ya sudah pasti pasti hukumnya sudah ada peka saya bilang kalau kepastian hukum bertabrakan dengan keadilan maka keadilan yang harus dimenangkan kalau dalam kasus ini walaupun secara procedural terlihat dia sudah bersalah tetapi kalau kita tahu ada ketidakadilan di dalamnya maka kita punya kewajiban untuk bisa mengungkap kasus itu supaya dia jangan bersalah karena prinsip mengatakan lebih apa bagus membebaskan seribu orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang bersalah dan termasuk ada satu barang bukti lagi loh mas jadi ayahnya Mirna salihin itu waktu di sidang kan ditanya apakah ada kita juga heras sebenarnya kenapa barang bukti ini jadi ada di tengahnya ayahnya Mirna itu kan ya karena ini kan harusnya ada di Oliver jamin polisi tapi sampai sekarang pun pemilik Oliver itu juga gak pernah diperiksa ada yang tidak ajaib kan masa ada satu rumah ada kejadian diperiksa sampai sekarang padahal dia yang menentukan asal usulnya daripada CCTV ini barang bukti ini nah di persidangan ditanya oleh hakim adakah kau ambil lagi bukti ini dia bilang tidak yakin penghakim tidak ada kemarin tanpa sadar ayahnya Ayah Mirna salihin ini ngomong di Karne Elias saya punya bukti yang tidak pernah saya serahkan ini katanya ya kan tidak saya serahkan jadi ini bisa buktikan kesalahan Jessica loh kalau begitu berarti ada barang bukti yang dihilangkan tahun yang lalu nah jadi kalau banyak frame nya itu ceritanya 10 10 gambar ada diambil satu atau dua berarti ceritanya sudah sudah beda nah ini kan berbahaya nah jadi tertanya inilah upaya-upaya yang sedang kita lakukan kalau boleh bisa ditemukan bukti ini supaya bukan tujuan kita menghukum orang supaya bisa dijadikan sebagai novum bukti baru untuk diajukan ke EPK itu poinnya dan tujuannya semuanya mengarah kepada sila kelima sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Indonesia hebat banget si kepadanya hebat banget bisa bukti siap-siap nih jadi wakil TKN kebetulan nih saya kan juga wakil dewan pengarah mungkin mau tukeran mungkin mau tukeran mungkin mau tukeran manusia biasa manusia biasa kalo jadi pengacara dia jadi manusia super pak kepo dong waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa sebenernya saya puja cerita lucu nih nah siap-siap ketawa ya siap-siap ketawa ada cerita lucu nih sampe gak ketawa awas ya ini loh apa pencemarah nama baik perbuatan tidak menyenangkan nah nah bener saya waktu SMA iya kan tamat saya dulu itu namanya jurusan pasti alam kan paspal kalo sekarang itu eksakta ya nah eksakta pun gak ada pas sekarang gak tau lagi jurusan apa kalo SMA pecinta alam IPA 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 ada IPA ilmu pasti alam berarti ya oooh ilmu pengetahuan alam kalau itu akan alam eksakta jadi karena ilmu untuk alam sihir jadi merasa wah gua ini harus jadi insinyur dokter kan gitu dong ceritanya doang saya testing lah di TB di UI di UMPA dimana pokoknya ada 21 universitas saya testing 21 ikut 23 gak lulus bayangin 21 21 23 yang gak lulus bahkan universitas gak daftar gak mau saya keluarin curat sebelum di atas kita kita pokoknya gak terima dulu gue keluarin dulu dah gak lolos dari izin malah dari izin gak usah lucu pak lucu itu faktanya itu faktanya jadi akhirnya bapak saya dari sana waktu itu kan masih surat-suratan belum ada telepon akhirnya dia bilang anakku katanya kau kan sudah gak lulus-lulus hahaha antara ngecengin apa langsungnya karena kamu mau kerja mau sekolah saya yang tau kamu ambillah katanya kalau boleh ambil hakim dia tau hukum kan hakim atau kau jadi pendeta dia bilang wah jadi saya pikir wah ini yang tepat saya ambillah fakultas hukum akhirnya tahun berikutnya saya pergi ke apa ke salah tiga ada abang saya disana saya belajar disana testing lah di gajah madak dimana-mana semua ya di undi semua semua ambil hukum gak ada lagi ambil teknik eh semua masuk tuh jurnia semua waaayy gimana hukum jadi ceritanya jadi saya berlaku ada pepatak-patak ini tuh cepat ada yang dikejar lambat ada yang ditunggu nah jadi rupanya walaupun saya nganggur setatu tahun gak lulus tapi ada gunanya juga saya masuk hukum jadi begini segera apa ada pepatak-patak ada pepatak-patak ada pepatak-patak berani karena batak ada juga pepatak kalau pecah isi angin gak pecah keberpaku bapak-patak 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 iya pilihannya kata aja dua kalau gilaunya jadi kan tambah leban katanya pak eh bapak kali saya mau ngambil pisang dulu berani ada pisang ada pisang apa-apa makan pisang ya gak apa-apa sih aduh tapi dari testimoni ya mas Bobby soalnya juga orang Batak ya iya orang Batak gitu nasutiyo tapi jadi pisangnya juga betul-betul memang gitu yuh betul-betul apa disini betul-betul apa betul-betul pisang ya iya ini pak tapi bukan pisang ini ini ada nasi bakar roa boulevard gading servo aduh aduh kalau kita ngomongin pisang kita tenggalkan servo ini kebetulan pak kami disini juga pro bono pak pro bono juga pro bono pak sama ini rasanya beda-beda nih mas oh iya aku dapet yang nasi bakar daging nah ini aku nasi bakar warga dibakar warga dibakar warga bakar dia ini yang saya juga nasi bakar panggung court play hehehe ada itu iya wah ini juga ada nih nasi bakar anggaran dana oh bapak nasi bakar TKN ini hehehehehe pasuk pasuk pak nasi bakar roa mantap pasuk pasuk ya pasuk ini ternyata ini adalah pionir nasi bakar modern pertama dengan sambal roa khas mana mas mana dong yang pastinya kelezatan nasi bakar eh kelezatan nasi bakar ini adalah kelezatan nasi bakar sesungguhnya iya ini dari dari daerah yang gak tau nada apa tuh mana do mana do mana do mana do itu re mana do pak itu kan tadi yang gak dibayar kalo honor pertama kali jadi pengacara berapa pak nahodarti hebat ketika awal TIM yang pertama kali yang dibayar uang parrotnya itu ada di tegal itu juga karena masih abad itu belum pengacara jadi saya menangani kasus orang-orang yang berada di pinggir kereta api di Tegal waktu itu saya mahasiswa juga nah dia kasih saya uang itu waktu 75 ribu rupiah kalau jaman dulu 75 kalau 75 ribu rupiah itu saya hitung-hitung itu bisa tiga bulan omong kos waktu itu hahaha karena saya dapat kosnya kiriman orangtua 25 ribu satu bulan jadi dapat 75 ribu tiga bulan awal maya itu tahun berapa maaf itu tahun 79 79 tapi tapi bapak kan pengacara anak-anak bapak pas anaknya jadi pengacara apakah ini termasuk tidak sukses pak sebenarnya anak saya yang paling kecil itu pengacara Yaakob itu pengacara suaminya Mila dulu dia kan kerja di apa back and back and g di HP terus dia terus kuliah ke NYU New York ya cuma pulang-pulang dia sekarang kelihatannya konsentrasinya ke bisnis gitu tapi statusnya masih lawyer dia bikin suatu aplikasi itu untuk pro bono juga tak mungkin dia nanti akhir bulan ini mau launching suatu aplikasi ya perkara jadi kalau buka di bukti langsung itu perkara www.com perkara.com nanti seluruh bangsa Indonesia atau seluruh dunia orang-orang yang minta bantuan hukum cuma-cuma enggak lagi ke kantor-kantor pengacara dia cukup klik disitu langsung ketemu seperti halodok.com lah eh sebagai apa dokter ya halodok 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 cuman bedanya itu langsung bisa bisa bicara disitu jadi bayangin aja orang di Maluku perlu ketemu otohasibuan enggak perlu lagi sampai-sampai di atas sana dia buka klik dapat otohasibuan dan gratis 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 otoh udah sempet singgung-singgung tuh tentang apa Bang Yaakob sama istrinya Jessica Mila oh iya kenapa direstuin apakah sama-sama Jessica padahal padahal Jessica dulu mantannya itu serigala loh oh iya iya ganteng mantan serigala tau gak pak kalau dulu Jessica tuh artis iya terus kebawah turun saya mau kabur kan tiba-tiba wartawan tanya nah nanti aja dah saya bilang tadi kan udah di atas iya kasus apa saya udah tau mereka mau tanya Jessica Mila enggak gak Jessica kok pak katanya pikiran saya Jessica Jessica Wongso eh rupanya ditanya Jessica Mila hahaha gak bisa ngelak-ngelaknya terbanyak cerita hahaha sama-sama Jessica ya untung gak sama-sama Wongso loh hahaha tapi tau pak kalau pas pertama kali kenalin Jessica Mila ini artis gitu pak tau 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 masih tau lah ya pak terus kenapa ini merestui ya kita kan orang tua kalau anak sudah cocok ya kita lihat semuanya bagus ya kita kan merestui aja ya masai bagus banget sih Jessica Mila kalau dilihat semuanya bagus iya kas oh jadi semuanya gak ada bingung sepaknya bingung juga lihat pak hahaha iya kan tetep iya kan tetep iya bener-bener pasti sekarang udah mau jadi kakek sekarang udah jadi kakek iya kan gitu opung jadi perisiknya ke orang tua zaman dulu ya kalau kita lagi orang Batak nih wah kalau sudah beda suku itu ribu itu makanya pak ya kan wah udah gak bisa harus orang Batak harus gini-gini kan tapi kan kita kan sudah beda zamannya modern makanya saya bilang itu kan anak-anak muda sekarang kan sudah udah udah luar biasa kehebatannya dulu saya lulus umur 26 tahun karena dulu sistemnya kan 31, 32, 33, 34, 35 ya kan orang-orang sekarang 20 tahun sudah sarjana nikah cepat ya jadi orang umur 35 tahun sekarang itu sama kemampuannya itu dengan umur 42 tahun sebenarnya dari segi kemampuan karena teknologi iya akses informasi dan sebagainya begitu jadi ya kita pun ikut zaman lah kalau enggak kan ini gatek terus nanti lagi kalau dulu ya aku pasti buan bawanya ke kisah putri ke rumah gimana pak? gimana? kalau dulu yang dibawa bukan jessica milah tapi ke kisah putri gimana? terima gak pak? hahaha pasti anaknya langsung dituntut hahaha pencemaran nama baik luarnya hahaha pencemaran nama baik ya hahaha ya kan siapa yang gak nerima jessica milah ya kan kamu kan juga dateng waktu itu ada pestanya kan? dateng kan saya kan gini banget oh teman-teman oh sama gini ya ini sama siapa? hah? sama siapa? orang catering hahaha oh teman-teman orang catering orang catering jadi masuk nah ini kita balik ke masalah cucu nih pak oh iya nah kalau cucu cucu berat bi berapa sekarang? sekarang 5 ya dari milah nanti mau 6 lah iya 5 berarti pasti dong namanya seorang kakek itu kan biasanya ngasih hadiah buat cucu pasti royal lah namanya seorang kakek biasanya biar-biasanya pada bapaknya paling mahal itu ngasih hadiah apa ke cucu dan harganya itu berapa? 10 yang saya berikan yang bukan benda tapi kasih sayang yang tidak ternilai tapi kasih sayang yang tidak ternilai masih kalah dengan kekuasaan pak hahaha ada kan yang dikasih gitu kekuasaan kalo berurusan sayang kasih jabatan dong iya pak iya pak iya pak maksudnya sekarang tuh ambigu pak kasih sayang tidak ternilai orang aja kalo kita cewek kamu sayang sama aku gak? iphone dulu dong iya yang 15 katanya sayang cawapres dulu dong iya pak beda beda bombalannya beda bombalannya beda bombalannya beda broastik abang sendiri hahaha kalo saya lebih besar dari itu kalo bisa jangan cawapres cawapres pun saya kasih heee namanya anak iya bohonglah kalo tidak bisa sayang sama anak iya hahaha 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 kita eksekusi pak hahaha hahaha aduh beda iya kan nah foto terakhir kasih pesan atau harapan buat pengacara-pengacara muda di indonesia yang mungkin lagi merintis atau biar gak salah hukum ini kan sensitif ya urusannya ya kan iya masa depan orang atau bisa juga mengikuti jejak foto yang bisa mendapatkan ikhlas gak bisa selalu soal uang iya wapun ada uangnya juga iya pasti uangnya juga pastilah hahaha iya jadi buat teman-teman adik-adik pengacara yang baru-baru merintis kerjaan jangan lihat pengacara yang sudah sukses sekarang jangan lihat saya jangan lihat yang lain-lain tapi lihat perjuangan kita dulu itu kayak apa kita kan gak langsung jadi begini kan pasti dari dulunya berjuangnya kayak apa pasti juga dari nol gitu ya nah tapi secara singkat saya katakan hanya dua resep dan selalu saya sampaikan itu di setiap pembekalan advokat kebetulan saya Ketua Pradi jadi setiap advokat itu saya lantik saya selalu kasih pembekalan dua ini gak pernah saya lupa seorang advokat itu harus pertama jujur ya jujur dia harus jujur nah kedua dia harus pintar dan dua-dua ini gak boleh dipisah-pisah harus satu paket coba bayangin kalau seorang pintar tapi gak jujur wah ini bahaya klien-kliennya itu bisa habis semua itu ditipu sama dia karena terlalu pintar dia gak ada kejujuran tapi kalau dia jujur gak pintar orang gak mau pake dia bilang aduh pak untuk itu baik cukup jadiin teman aja deh katanya soalnya dia kurang pintar katanya tapi kalau dia udah lengkap pintar dan jujur wah ini luar biasa dan pasti dia sukses saya jamin ini ya semoga hukum Indonesia karena ada kejujuran dan orang-orang pintar yang dia bisa terbantu ya tapi pak yang hukuman mati tiba-tiba batal itu hukumnya gimana itu pak hukumnya pengen tau jawabannya nanti adik-adik otohasibuan season 2 hukumnya 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 udah tau ngarahnya kemana tadi hukumnya hukumnya biasa biasa ada hadiah saya tau sebenernya walaupun pak otoh ini kan tidak pakai perhiasan yang woy ini emas ini emas gini gini kan kebetulan kalau kita lihat cuma jam doang pakai jam tangan doang iya kita kasih aksesoris lah pakai izin kami ini ada sedikit oleh-oleh pak ini izin terima kasih boleh dibuka kan salah satu UMKM dari Solo pak dari Solo pak tapi buat istri aja sih pak waduh keren banget buat cucu dan ini dari pasti saya nonton nanti ini seneng nih gua tenjuin dulu deh besok besok ini cocok buat cucu atau dua istri ya bisa buat istri seterah seterah bapak tapi kalau cucunya lima nah lima mana cucunya lima yang perempuan berapa pak cucu perempuan satu oh pasang oh iya gak gak jadi tapi mungkin ada satu lagi oh ada satu lagi alhamdulillah apa lagi curang jadinya gak beli tapi kalau bapak mau pesen lagi nanti bisa kemana mas gitu ya dari ke Semar Nusantara dan bisa dibeli online dan jadi gak perlu jauh-jauh ke Solo dijamin aman terima kasih dijamin aman bukan amin keren loh apa itu maksudnya yang tadi tuh saya gak berdoa jadi aman aja amin amin oke makasih Pak Otto terima kasih terima kasih oke jadi terima kasih buat semua yang udah nonton hari ini terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya pdp podcast dengan pengacara terima kasih 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 terima kasih